Oke, aku masukin disini soal 2 dulu, karena soal 1 aku turunin di bawah, karena dia masuk lebih cocok di bawah, nanti aku bahas juga, tenang aja. Ini kita bahas soal 2 dulu ya. Kalau ada yang mau jawab, bisa langsung diterima di chat ya. Diagnosis pasien pada ini adalah 70 tahun nih, laki-laki, karena ada penkes, dia datang dengan penkes, tidak mau makan, minum. Keluar disertai mual muntah, pada PF dapatkan tensinya 85 per 50, HR 100, RR 20, suhu 37,5. Pasien tidak BA kelas sejak 12 jam terakhir. Tidak BA kelas 12 jam terakhir. Pada perusahaan laboratorium, buahkan GD1154, kreatinin 3,2. Kreatinin 3,2, BA kelas 12 jam terakhir, ada penkes, tidak mau makan, minum, ada mau muntah. Kira-kira yang mana diakilkan sih teman-teman nih? Ayo, teman-teman. Ada siapa aja nih? Kak Wida, Kak Vita, Kak Sita, Kak Shania, Kak Santi, Kak Riza, Kak Limpila mungkin. Kalau dari keterangan-keterangan ini, dia nggak mau makan, minum nih. Ada mual muntah, dengan TTV kayak gini nih, dia TTV-nya tensnya mulai turun, hayannya sudah agak-agak mau naik. Ini, ada yang mau jawab dulu sebelumnya? Nggak ada? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, di sini, kata kuncinya, pasien itu kan di sini tidak mau makan, minum. Tidak mau makan, minum, ada mual muntah, ya. Nah, tensi turun, terus juga HR-nya sudah hampir meningkat. Ini kata kuncinya kan di sini jelas, dia pasiennya gagal-gagal ginjal ya. Gagal ginjal, sebenarnya yang lebih tepatnya adalah ganggun ginjal sebenarnya. Nah, kenapa di sini dia sudah menyebut gagal? Karena di sini dia pasiennya sudah tidak BAK 12 jam terakhir. Jadi, dia sudah masuk GGA yang stadium 3, atau yang renal, atau yang renal failure ya. Renal failure. Nah, dia tidak mau makan, minum, wala muntah, dia keterangan itu kayak ngasih klu kalau ini adalah yang prerenal. Jadi, apalagi karena kondisi hipofolemia. Hipofolemia, apalagi ada pengarah ke tanda-tanda shock hipofolemic nih. Tensinya turun, HR-nya sudah mau meningkat. Jadi, jawabannya yang paling tepat, itu adalah yang ini, yang A ya, gangguan gagal ginjal akut yang prerenal. Apalagi di sini, ditambah juga kreatinin 3,2 ya, di atas 1,5 ya. Sorry, di atas 5,3. Soal nomor tiga, kalau mungkin di akunasi pasien adalah, kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan ya, teman-teman. Kemungkinan di akunasi pasien adalah, pria 47 tahun, dibuat keluarga karena keluhan penurunan kesadaran sejak 30 menit yang lalu. Pasien baru saja menyelesaikan lomba lari, langsung pingsan setelah minum air 2 liter. Pada PF, ternyata-ternyata didapatkan tensi 90 per 60, turun ya, HR-nya sudah agak sedikit. Terus sudah mau meningkat, RF 20 suhu afebris. Pada pes pemulusan lab, ureum 69 kreatinin 1,6, natrium 128, kalium 3,9, HB13. Sebelumnya di akunasi pasien normal, namun setelah 2-3 hari perawatan, di akunasi pasien menjadi kurang dari 400 sisi per 24 jam. Ureum 80 kreatinin 3. Kemungkinan di akunasi pasien adalah apa? Yuk. Ada yang mau jawab? Ya. Kita bahas siap. Jadi, di sini, pasiennya itu kan dia, apa namanya, pingsan setelah minum air 2 hari, jadi dia habis lomba lari. Kira-kira nih, teman-teman, kalau dia habis lomba lari, tensinya sudah mulai turun, HR sudah mulai meningkat, kira-kira pasien dalam kondisi apa nih? Dalam kondisi apa tadi? Semisal, apa namanya, dia, kemungkinan kan dia, sangat-sangat, apa, nggak terhidrasi dengan baik ya, kondisi tubuhnya, mengurangkan cairan. Kira-kira, kondisi awalnya pasiennya kenapa sih? Ada yang mau jawab di chat dulu, dia habis lomba lari nih, tiba-tiba pingsan, penkes gitu ya. Nah, didapatkan, tensinya sudah mulai turun. Tensi turun, HRnya meningkat. Ada yang mau jawab dulu, kira-kira, ini dia dalam kondisi, pengurangan cairan ya, sama kayak nomor 2 tadi. Ada yang jadinya. Betul, dia kondisinya awalnya shock hipovolemic. Betul ya, jadi dia awalnya shock hipovolemic. Nah, kemudian, saat dicek, urea kreatifnya 691,61 nih. Gitu kan. Nah, habis itu, setelah dia itu, 2-3 hari gitu ya, 2-3 hari perawatan, diurusiasi pasien semakin turun lagi, di bawah 400 per 24 jam. Nah, pureumnya dia 80, kreatininnya 3. Nah, ini, itu kita, apa namanya, curiganya, dia sebelumnya itu, akinya, aki yang perrenal. Nah, 2-3 hari, aki perrenalnya dia berkembang, kena gijalnya. Nah, tanda-tanda kena kegangguan gijalnya, kita bisa lihat dari, apa namanya, bun kreatininnya. Jadi, rasio bun kreatinin normal itu adalah, di atas 20, eh, sorry, di bawah 20 banding 1. Kalau bun kreatinin sudah di atas 20 banding 1, itu kemungkinan kita curiganya, dia sudah kena ke, apa, ada kegangguan gijalnya. Nah, di sini kan, ureumnya kan 80 ya, ureumnya 80, kreatininnya 3. Kalau misalkan kita bagi 3, 26 banding 1. Berarti kan sudah di atas 20 banding 1. Nah, kemungkinan, ini berarti sudah kena kerenalnya. Nah, berarti kan dia sudah masuk ke aki yang renal. Nah, berarti jawabannya yang tepat, yang aki renal. Tapi, lebih tepat lagi jawabannya adalah ATN. Jadi, dia aki renal yang eki tubulonekrosis. Ingat, eki tubulonekrosis tadi etilologinya 2. Ada ischemic, ada nefrotoxic. Dia masuknya ATN yang ischemic. karena sebelumnya, dia adalah GGA prerenal yang tidak diterapi dengan baik. Perawatannya mungkin kurang, kurang adekuat, sehingga dia kena kegelinjalannya. Kira-kira, teman-teman, paham nggak? Ada yang ingin tanyakan dulu? Atau ada yang masih bingung? Atau mungkin aku kecepatan, dikasih tahu ya teman-teman. Jangan. Jangan sampai nggak dikasih tahu kalau aku kecepatan. Ini tadi ya, eki tubulonekrosis. Ada itu lagi 2 nih. Ischemic, non-ischemic tadi ya. Kalau ischemic, dia awalnya itu prerenal dulu. Prerenal dulu, Oke. Di bagian yang mana, Kak Santi? Atau ada yang bingung? Atau ada yang boleh diulang? Faltiga atau penjelasan yang mana? Di non-ischemic. Oh, penjelasan. Oke. Jadi si eki tubulonekrosis, dia kan kerosakan epita tubulonekrosis, dia etiologi itu bisa 2, yang paling sering nih. Karena kondisi ischemic, atau kondisi non-ischemic. Kalau kondisi ischemic, itu karena kondisi, awalnya dia gigi aperenal dulu nih. Dia gigi aperenal, tadi kan awalnya etiologinya kan, karena kekurangan cairan ya. Kondisi shock hipofolemic, kondisi dehydrasi, atau dia juga bisa CHF ya, heart failure. Nah, dia cairannya kurang kan? Cairannya kurang. kemudian awalnya dia harusnya bisa ditangani dengan baik, terus dia yaudah, dia perenalnya nggak masuk ke renal. Artinya gangguannya diperenal aja. Nah, tapi kalau misalkan dia gangguan perenal yang tidak diterapi dengan baik, gitu ya, dia kalau misalkan tidak di-tax dengan baik, dia bisa masuk ke kondisi ATN, atau kondisi ischemic. Jadi, dia kekurangan cairan yang berlebihan, dia dikurangkan cairan terus, lama-lama, si tubulus ginjalnya jadi ischemic, gitu ya. kekurangan perfusi, ikutan ischemic, terus rusak tubulusnya. Nah, akhirnya dia yang awalnya GGA perenal doang, sekarang dia GGA etiologinya juga jadi GGA perenal. Jadi, kena ke ginjalnya, gitu. Jadi, apa namanya, ATN ischemic ini artinya GGA renal, tapi sebenarnya yang disebabkan karena GGA perenal. Jadi, sebelumnya dia dulunya adalah kondisi shock epokolemic dulu, atau kondisi kekurangan cairan, yang berlangsung, apa yang ujung-ujungnya jadi kondisi rusak juga ginjalnya, ikutan rusak. Itu yang ATN ischemic. Kalau ATN yang nefrotoxic, itu berarti tubulusnya itu rusak karena kondisi ada toxic dari luar. Toxin, bisa endotoxin dari dalam tubuh, atau dari luar tubuh. Nah, yang paling sering di soal itu yang ini, exotoxic. Jadi, dia toxicnya dari luar. Contohnya kayak penggunaan obat-obatan, kayak antibiotik aminoglycoside, amfotericin B, atau penggunaan radiokontras, kayak barium, kontras atau radiologi, gitu. Nah, ada soal ini, yang di soal nomor ini, kenapa jawabannya ATN? Kata kunci di sini. Pertama, dia itu, dia habis lembah lari. Terus dia, tensinya sudah mulai turun, HR-nya sudah mulai meningkat. Ini adalah tanda-tanda shock. Tanda-tanda shock. Nah, otomatis kita curiga nih, oh, pasiennya shock hypovolemic, apalagi habis lembah lari. Mungkin keluar keringat yang banyak, pengambilan cairan, pasien dehidrasi, shock hypovolemic awalnya. Nah, awalnya kan dicek nih, ureumnya 69, kreatinnya 1,6. Oke. Terus setelah dicek 2-3 hari, artinya setelah dirawat, gitu ya, kondisi semakin memperburuk nih. Dimana diuresinya semakin turun, kurang dari 400 per 24 jam, ureumnya jadi 80, tadinya 69, jadi 80, kreatinannya jadi 3, tadi 1,6. meningkat ya. Nah, kita bisa curiga ATN, gitu ya, curiga adanya gangguan di ginjal, gitu ya, kita bisa lihat dari indikator, adanya peningkatan rasio bun kreatinin di atas 20 banding 1. Artinya, kalau bun kreatinnya sudah di atas 20 banding 1, itu kita udah curiga, dia gangguannya udah bukan pererena lagi, udah kena ke ginjalnya. Nah, di sini dia ureumnya 80, kreatinannya 3 ya, jadi 80 banding 3. jadi kalau misalkan dibagi 3 gitu ya, ini 1, ini udah 26, artinya sudah di atas 20 banding 1. Bun kreatininnya, oh, bun kreatininnya udah ningkat nih, otomatis kita curiga, dia udah kena ke ginjalnya. Oh, berarti dia yang awalnya dia akiperenal, sekarang dia akiperenalnya, sudah kena ke ginjalnya. Ginjalnya ikut aniskemik, dia udah masuk ke akirenal. Akirenal yang apa? Yang ATN, gitu, karena tadi ATN, etiologinya ada 2. Bisa iskemi, bisa nefrotoksi. Gitu. Ada yang ingin tanyakan? Monggo, misal masih ada yang bingung. Itu ATN ya, teman-teman. Jadi, tadi si ATN ini, dia bisa iskemic induced, atau non-iskemic. Kalau non-iskemic, tadi diakibat obat-obat tertentu. Khususnya 2 tadi yang paling sering. Aminoglycoside, kayak, serotomisin, gertamisin, sama, amfotenisin B, antibiotik. Sepsis, dia masuknya ke kondisi ini ya, iskemic ya. Gimana, teman-teman? Kak Sinta, Kak Santi, atau teman-teman yang lain? Sebelum masuk ke CKD nih, ada yang bertanyakan dulu nggak? Buat gigiun kecil akut. Silahkan, silahkan. Oke, cukup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di chat ya. Atau, mungkin aku kecepatan, bisa diingetin aja nggak apa-apa ya. Oke. Sekarang kita masuk ke gangguan ginjal kronis ya. Kalau tadi akut, sekarang kronis. Kalau kronis, dia kerusakan ginjal sama, diginjal juga, yang ditandai bisa pakai LFG. LFG itu laju filtrasi gromerulusnya. Nah, di sini sewaktunya dia karena kronis, lebih dari 3 bulan. Nah, untuk kriteria diakronisnya, aku tulis di sini aja ya. Ini di sini masih kosong. Nah, untuk kriteria diakronisnya, untuk gangguan ginjal kronis atau kronik kidney disease, itu dia, tadi kan kerusakan struktural atau fungsional ginjal sudah lebih dari 3 bulan. Nah, kita bisa lihat dari apa? Nah, dia memenuhi syaratnya 1 dari 2. Bisa pakai, ini untuk kriteria diakronis ya. Diakronis CKD, itu bisa 1 dari 2 ini. pakai poin 1 atau poin 2. Kalau poin 1, kita bisa lihat dari adanya tanda-tanda kerusakan ginjal. Tanda-tanda kerusakan ginjal. Tanda-tanda kerusakan ginjal, kita bisa lihat dari apa? Pertama, kita bisa lihat dari kelainan laboratoris secara lab. Terutama adalah albuminuria. Albuminuria. Karena apa? Harusnya ginjal itu bisa menyaring albumin. Kalau albumin dia keluar terus di urin, otomatis ada gangun ginjalnya. Nah, kalau kondisi albumin urin ini berlangsung selama lebih dari 3 bulan terus-terus, nah, dia sudah bisa kita tegak diakronis CKD. Jadi, tadi, tanda kerusakan ginjal, kita bisa lihat dari kelainan laboratoris. Atau yang kedua, kita bisa lihat dari kelainan struktural. Kelainan struktural, kita bisa lihat dari pakai pemeriksaan histologis. Histologis itu histopatologi ya. pakai di bawah mikroskop gitu, kita ambil bagian dari ginjalnya, kita cek di bawah mikroskop, kok ada kerusakan mikrostruktural di ginjal yang lebih dari 3 bulan. Itu bisa masuk CKD. Atau bisa secara imaging. Imaging, bisa pakai CD scan, paling mudah kita bisa pakai USG. Artinya, dari USG kita lihat tambaran yang khasnya itu adalah ginjal tampak mengecil. Jadi, kok ginjalnya mengecil terus selama 3 bulan, ini sudah bisa tegak diakronis CKD. Kelainan struktural, kayak gitu. Kemudian bisa juga ada kelainan elektrolit, kelainan elektrolit, atau dia juga ada riwayat renal replacement therapy. Renal replacement therapy itu nanti termasuk hemodialisis, atau transplantasi ginjal. Transplantasi ginjal. RRT ini ya, renal replacement therapy, atau terapi pengganti ginjal. Atau transplantasi ginjal. Bisa pakai HD, hemodialisis, atau transplantasi ginjal. Kemudian, kalau pakai kriteria yang kedua, itu adalah penurunan laju filtrasi glomerulus kurang dari 60 mili per menit. Jadi, untuk diakronis CKD, ini bisa dengan, atau, tanpa, adanya penurunan laju filtrasi glomerulus. Kenapa? 1 dari 2. Jadi, boleh pakai poin 1, boleh pakai poin 2. Jadi, kita nggak harus pakai kriteria LFG. Untuk diagnosis ya, beda cerita sama, kalau kita mau staging. Kalau kita mau staging, itu harus pakai LGFR, atau laju filtrasi glomerulus. Kalau untuk diagnosis, boleh. Teman-teman pakai, nih, kriteria yang nomor 1, pakai lab, pakai struktural, pakai USG, untuk diagnosis doang. Tapi, kalau untuk kita menentukan dia stage berapa, itu harus pakai laju filtrasi glomerulus. Ini, gampangannya kita lihat dulu, yang stage 3 nih, stage 3. Itu kan 3. Angkanya 3 nih. 30 x 2, 60. 30 sampai 60, dia stage 3. Ke atas, tambahin aja 30. Oh, 60 tambah 30, 90. Berarti 60, 90 itu stage 2. Tambah lagi 30, 90 tambah 30, 120. 90 sampai 120, stage 1. Kalau ke bawah, dia dikurangin. 30 kurang 15, dia 15. Berarti 15, 30, dia stage 4. Di bawahnya lagi, kalau kurang dari 15, dia stage 5. Udah, n stage 5, stage 5, dia sudah harus terapi, renal replacement terapi seperti hemodiansa. Nah, penghitungan GFR itu gimana? Atau lajuvirtrasi gomelus, dia bisa pakai rumus ini nih. 140, dikurangi usia, dikarikan berat badan, dibagi berapa kreatininya, dikali 72. Ini untuk rumus laki-laki. Kalau rumus perempuan sama kayak gini, cuma tinggal rumus C ditambah, dikali 0,85. Ini ditambah 0,85. Dikali 0,85. Ini GFR atau lajuvirtrasi gomelus. Oke. Kemudian, si chronic kidney disease ini, dia bisa sifatnya itu adalah, apa namanya, sekunder, bisa sifatnya primer. Kalau dia primer, artinya memang dia ada patologi di ginjalnya. Jadi, gak boleh di ginjalnya. Misalkan, glomerulonefritis, glomerulonefritis, atau dia awalnya ISK, infeksi seluron kemi, pilonefritis. Kalau sekunder, berarti dia gangguan di luar ginjal, yang menyebabkan gangguan di ginjal. Misalkan, diabetes mellitus, infeksi sistemik, atau sistemik lupus edukeromatosis, SLE. Tadi aku sempat cerita tentang sindrom uremia. Sindrom uremia adalah, gangguan sindrom klinik, akibat adanya peningkatan ureum. Tanda-tandanya apa? Bisa dia gangguan di GIT. Terutama di GIT, gejala-gejala GIT. Dia mual muntah. Kemudian, dia ada gangguan di saraf, perefla neuropati, kesemutan-kesemutan. Kemudian, dia juga bisa gangguan di dermatologi, bikin gatal-gatal, pruritus, kayak gitu. Kalau dia sudah sampai uremia sindrom ini, kena ke sistem sarafusat tadi, kena ke SSP, sama ke jantung. Tadi SSP dia bikin encefalopati uremicum, encefalopati, kalau di jantung bikin perikarditis. Kemudian, gejala-gejala CKD yang lain, ini gejalanya tergantung komplikasi apa dia kenanya. Karena fungsi ginjal kan banyak. Karena fungsi ginjal banyak, makanya nanti manifestasinya itu bisa banyak, bisa anemia. Karena ginjal merupakan pemproduksi erythropoietin untuk stimulasi pembentungan sel darah merah di sum-sum tulang. Karena EPO-nya atau erythropoietin turun, pasiennya bisa jadi anemia. Reficiency F, hipertensi, karena tadi peningkatan berlebihan dari sistem RAS. Hiperparatiroid, nanti aku bahas di bawah. Di sini. Nah, tabel ini, itu menggambarkan gangguan-gangguan dari CKD itu banyak. Karena CKD itu kan fungsinya itu, dia, si ginjal kan fungsinya itu banyak. Makanya kalau ginjal itu rusak, dia gangguannya juga banyak. Pertama, ginjal itu dia mengatur keseimbangan garam sama air. Terutama tadi, di sistem RAS. Nah, karena pada CKD ini, dia kan tadi turun banget ya, laju filtrasi gromelusnya, jatuh banget, udah lebih dari 3 bulan. Nah, akhirnya terdapat adanya peningkatan sistem RAS yang berlebihan. Artinya, prolong tuh. Dia berlebihan banget. Sehingga, ingat ya, aldosteron itu fungsinya adalah meningkatkan ekskresi natrium. Jadi, natrium itu dibuang, sama kalium itu disimpan. Nah, sekarang itu nggak ada nih. Jadi, natrium itu nggak dibuang, karena adanya, apa namanya, eh, sorry, tadi kan fungsi aldosteron kan adalah, sorry, sorry, fungsi aldosteron, itu adalah meretensi natrium, jadi mengkonservasi natrium, jadi jangan sampai dibuang, sama meningkatkan ekskresi kalium. nah, karena pada CKD itu ada peningkatan RAS yang berlebihan, jadi sistem renin angliotensi, aldosteronnya sistem berlebihan, gitu ya, ada peningkatan aktivitas aldosteron, sehingga retensi NA itu dia berlebihan. Nah, yang perlu diingat, natrium itu atau garam itu kan dia mengikat air ya, NA itu kan mengikat air, sehingga banyak air yang dikonservasi, gitu ya, makanya pasiennya jadi ada peningkatan air di tubuh, peningkatan preload ya, preloadnya meningkat, sehingga pasiennya jadi hipertensi, gitu ya, kemudian adanya peningkatan vascular volume di tubuh, karena tadi banyak air yang dikonservasi sama aldosteron, sehingga pasiennya bisa jadi ada terjadi edem-edem, gitu ya, edem pulmo, edem-edem di kaki, kayak gitu ya, kemudian bisa lama-lama jadi heart failure, jadi gagal jantung, kayak gitu ya, kemudian dia ginjal juga mengatur kasehimbangan potassium atau kalium, ya, ingat kalium itu harusnya dikeluarkan kan, sama apa, ginjal, karena kalium itu dia, karena ginjalnya rusak, sehingga kaliumnya mau dikeluarkan itu jadi gak bisa, jadi kalium gak bisa dikeluarkan, akhirnya kalium tertumbuk banyak di darah, sehingga makanya pada orang-orang CKD, kaliumnya biasanya meningkat, hiperkalemia ya, kaliumnya meningkat, kemudian, nah ini tadi ya, pada CKD terdapat peningkatan ureum, kenapa? karena eliminasi nitrogen yang ujung-ujung gak bakal jadi ureum, si ureum ini susah, gak bisa dikeluarkan karena ginjalnya rusak, sehingga ada kondisi sindrom uremia, bikin perikarditis, esephalopati uremicum, yang gangun GIT, gangun ikulit tadi ya, mual muntah, proritus, kayak gitu, kemudian karena ginjal juga produksi erythropoietin, tadi ya, erythropoietinnya turun, sehingga pasiennya jadi anemia, ya, kemudian nanti kita bahas di bawah nih, gangguan asam basah, tadi aku bilang, ureum itu sifatnya asam, sehingga pasiennya jadi asidosis kondisi tubuhnya ya, pH-nya itu turun banget ya, nah, karena tubuh itu asidosis, tubuh itu akan dilakukan kompensasi, kompensasi supaya tubuhnya gak asam, dengan cara apa? dikompensasi dengan buffering, jadi tubuh itu, kalau tubuh lagi asam, ya tubuh meningkatkan basah, dia cari sumber basah dari sumber basah lain, salah satunya adalah sumber basah dari tulang, skeletal, ya, dia ambil kalsium dari tulang, CA di tulang diambil, ya, kalsium sulap-sulap itu diambil, untuk mengkompensasi kondisi asam dari ureum, nah, kalsium-kalsium dari tulangnya diambil, menggerus-gerus tulang kan, makanya tulangnya jadi kropos, dia jadi osteodistrofi, ya, ginjal itu punya fungsi untuk mengaktivasi vitamin D, jadi kalau gak ada, kalau ginjal rusak, aktivasi vitamin D itu terganggu, padahal, vitamin D ini membantu untuk penyerapan dari kalsium, artinya, kalau gak ada vitamin D, penyerapan kalsium juga akan turun, nah, kalau ginjalnya rusak, aktivasi vitamin D juga jadi gagal, penyerapan kalsium juga jadi turun, lama-lama pasiennya juga jadi hipokalsemia, terus, struktur tulang kan dicokong sama kalsium, sehingga tulangnya juga kropos, kayak gitu ya, osteodistrofi lagi, ya, fosfat elimination, dia jadi, apa, ada peningkatan fosfat, ya, karena sama kayak kalium, dia nasibnya, ya, karena eliminasinya berkurang, terus, karena dia hipokalsium, dia jatuh dalam kondisi hyperparatiroidism, inget, hyperparatiroid, jadi si hormon PTH ini adalah hormon di tubuh yang fungsinya untuk meningkatkan kadar kalsium di tubuh, ya, nah, salah satunya dengan cara apa? Dia ngambil kalsium dari tulang, lah, padahal dia kalsium aja tuh udah di tubuh lagi turun, ya, ngambil dari tulang lagi, tulangnya lama-lama semakin rusak, makanya pada orang-orang CKD bisa ada ganggu di tulangnya, karena tadi ya, pengambilan kalsium buat buffering ureumnya, pengambilan kalsium karena di hipokalsimia, karena tadi gagal aktifasi vitamin D oleh ginjal, ya. Nah, secara laboratorium, diagnos tadi, dia bisa pakai laboratoris, ya, adanya ini bukan hiponatremium, ya, tapi natremium meningkat, ya, jadi hipernatremia, karena tadi aktifasi RAS yang berlebihan, hipofosfat benar, ini bukan, ini hipokalsimia benar, ya, hipokalsimia, asidosis metabolik karena peningkatan dari ureum, ya, kemudian ini, USG ginjal, nah ini tadi ya, secara radiologis bisa nih, imaging buat diagnosis CKD, ginjal itu jadi, ya, apa namanya, ukurannya mengecil, ya, mengecil, terus juga bisa, kata kuncinya lagi, apa di USG adalah, batas antara medula dan kortex ginjalnya itu, batas antara medula dan kortex ginjalnya tidak jelas, jadi nggak kelihatan jelas, ya, kemudian biopsi ginjal, ginjalnya jadi mengerut, ya, bisa tadi, histopatologi juga bisa, kan, tata laksana CKD, nanti tata laksananya, kalau untuk obat-obatan, sifatnya simptomatis, ya, ada di bawah, kalau dia sudah stadium 5, atau dia tadi, terindikasi buat HD, ini dia terapinya adalah RRT, Renal Replacement Therapy, ya, pilihannya ada hemodialisis, biasanya sebagai, apa namanya, pilihan pertama, tapi kalau ditanya, sorry, misalnya pilihan awal, pilihan awal, tapi misalnya ditanya, mana yang drag, apa, golden, apa, goldennya, itu adalah si Transplantasi Ginjal, ya, kemudian, CAPD ini adalah Continuous, Continuous Ambulatory, Ambulatory, Peritoneal Dialysis, jadi, apa namanya, dialysis, atau hemodialysis, via akses peritoneum, ya, jadi dari perut, tuh dia, oke, sebelum masuk asa-basa, CKD sama gangguan gijat lakut, apakah ditanyakan, oh, ini, aku masuk ke sini dulu nih, ini, nyelip ya, terapi untuk CKD, jadi terapi untuk CKD, khususnya adalah terapi, karena CKD ini kan sifatnya kan non-reversible, jadi dia sifatnya irreversible, sekali dia udah kena CKD, ya, dia terapi-terapinya sifatnya hanya untuk, apa namanya, memperbaiki keluhan-keluhannya, jadi, asepan proteinnya dibatasi, ya, karena dia, apa, apa, eliminasi, membantu, mengurangi kerja ginjalnya, gitu ya, kemudian, kalau pasiennya sampai anemia banget, bisa ditambah eritropoietin, trapezat besi, atau justru malah transfusi, semisal Hb-nya di bawah 7, gitu ya, osteodis referenal, kebatasan asuman fosfat, resisi cairan, artinya, karena pasien udah, tadi, kelebihan cairan ya, karena ada peningkatan RAS yang berlebihan, pasiennya kan biasanya, pasien CKD itu edem ya, makanya resisi cairan, kemudian, kontrol tekanan darahnya, itu, apa, drug of choice-nya adalah, pakai ACI atau ARB, kenapa? karena ACI-ARB ini, DOC, tadi, untuk menurunkan si, RAS, karena hipertensi pada CKD kan, dikarenakan peningkatan aktifasi dari RAS, makanya, ini, yang diturunkan ya, diuretik, seperti dikasih furosemid, gitu ya, untuk mengeluarkan cairan edem-edemnya, sama kontrol desilipidemia, gitu ya, oke, sebelum aku masuk ke asam basah, CKD sama gangguan gijal akut, apa ada yang ditanyakan dulu? apakah cukup jelas, teman-teman? terima kasih, Terima kasih.